Pihak penyanyi Sarwenda buka suara terkait gugatan cerai yang didaftarkan oleh suaminya sendiri, Ruben Onsu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Chris Sam Siwu, kuasa hukum Sarwenda membenarkan adanya gugatan cerai yang dibuat Ruben Onsu untuk mengakhiri pernikahannya dengan kliennya saat ini. Jadi yang bisa kami sampaikan, penjelasan humas pengadilan itu benar, ada gugatan cerai dari RSO, Ruben Samuel Onsu, kepada klien kami, kata Chris Sam Siwu, Sabtu, 22 Juni 2024. Namun, Chris masih merahasiakan apa alasan Ruben sampai ingin mengakhiri pernikahannya dengan Sarwenda setelah 11 tahun bersama dalam ikatan pernikahan. Itu sudah masuk ranah perkara. Biarkan nanti bergulir di pengadilan. Nantinya sidang ini digelar tertutup, jadi hormati saja prosesnya, ucapnya. Chris juga tak bisa menyampaikan apa respon Sarwenda ketika mengetahui, kalau Ruben menceraikan dirinya dengan mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami masih mencoba berkoordinasi dengan Sarwenda sampai detik ini, mengingat ia dan anak-anak lagi di luar negeri. Jadi kami belum bisa menyampaikan bagaimana responnya soal gugatan ini, jelasnya. Namun, Chris memastikan bahwa hubungan Sarwenda dengan Ruben Onsu baik-baik saja. Keduanya masih berkomunikasi dan menjaga hubungan demi anak-anak. Intinya hubungan antar lawir baik, Sarwenda dan Ruben Onsu sangat baik. Mereka masih komunikasi, mereka masih video call juga, jadi baik-baik saja, ungkapnya. Karena masih baik-baik saja, Chris berharap perceraian Sarwenda dan Ruben Onsu bisa berjalan dengan lancar sampai diputus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Artinya pengin semua hasilnya dengan baik, gak ada salah menyalahkan. Kami minta doanya semoga proses ini berjalan baik buat Ruben, Sarwenda, dan anak-anak, ujar Chris Semsiu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.